Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kecil Tapi di bidang tenak sapi Saya sudah mulai Sejak tahun 85 Di Tunku Sumbawa Dan sekarang disini Ada juga di Rukin Hadirin Bangsa kita itu Bersyukur Alhamdulillah Makin sejahtera Pendidikannya makin tinggi Kesejahteraannya makin tinggi Dan bukti-bukti di seluruh dunia Menunjukkan Makin tinggi pendidikan suatu masyarakat Semakin sejahtera suatu masyarakat Makin banyak dia makan daging Oleh karena itu ke depan Konsumsi daging rakyat Indonesia itu Akan meningkat sangat tinggi Kalau kita lihat sebagai suatu perbandingan Pada waktu ini itu Konsumsi daging rakyat Indonesia itu Relatif masih rendah Mungkin Bapak ingat Kalau sapi kira-kira berkapital Per orang per tahun 2,5 kilo Per orang per tahun Bayangkan Malaysia itu sudah 5 Kilo per orang per tahun Jangan bicara Jangan bicara Australia Udah belasan kilo Tapi kalau satu orang Indonesia Tambah 1 kilo saja per orang per tahun Itu sudah perlu 270 juta kilo Atau 270 ribu ton Atau sama dengan 1 juta ekor sapi Begitu juga gambing Hadirin Jumlah ternak di Indonesia pada waktu ini Dibandingkan dengan jumlah penduduk kita Masih sangat kecil Kambing plus domba Mungkin saya salah Angka saya ini tahun 2020 Sensus 2020 36,8 juta ekor Penduduknya 270 juta Bandingkan dengan New Zealand Penduduknya 2,8 juta Dumbanya 20 juta Dumbanya 20 juta Jadi mereka bisa ekspor Dumbanya 20 juta Dumbanya 20 juta Sampai lebih lagi Sampai plus kerbo di Indonesia itu Hanya 19,2 juta ekor Penduduknya 270 juta Bandingkan Bandingkan Australia Penduduknya 28 juta Penduduknya 28 juta Sampai 40 juta Ini sebabnya Indonesia Setiap tahun Import daging sapi Dan sapi bakalan Kalau dijumlah Sama dengan 650 ribu ekor Sampai setiap tahunnya Kita import Jadi kalau tadi Mas Yudi Ngetahkan Cina Menggeser dari babi Ke kambing dan domba Saya juga cenderung Daripada kita import sapi Begitu banyak Kita geser Dan makan sapi Makan kambing Saya beternak sapi Beternak kambing Terus terang saja Kalau di bagian perbanyakan Itu lebih menguntung Beternak kambing domba Daripada sapi Domba dan kambing Dua tahun bisa beranak Tiga kali Salah dua atau salah satu Bisa kembang Jadi bayangkan Dua tahun Ampat Berarti satu tahun Dua Sapi Delapan belas bulan Beranak satu Rata-rata Saya disini Mengejar Lima belas bulan Satu Sapi itu Buntingnya Sebelan bulan Jadi harusnya Satu tahun Bisa satu Tapi bisa Satu setengah tahun Satu aja Sudah hebat Jadi Mas Yudi Dan adil sekalian Karena Anda Semua Beterna Pasti Sebagian Anda Memberanakkan Kunci Keberhasilannya Terletak pada Tiga aspek Yang sangat penting Nomor satu Ternak apapun Usaha peternakan apapun Ongkos termahal Ada pada pakan Betul Pak ya Jadi Saran nomor satu Tersedia Pakat yang murah Jadi tadi Mas Ali sudah bilang Disini rumput kita tanam Itu Sapi makan sendiri Dulu Dulu rumput ini Rumput ini rumput lokal Sapi saya kurus-kurus Saya datangkan Ali dari IPB Betenang Semua melakukan Penelitian Ini 70 hektare Rumput ini Saya ganti Semua Pakai rumput Berhasil ya Dekumben Dan berhasil ya Humbun dikola Langsung Sapi kerbuk Jadi nomor satu Pakan yang murah Harus tersedia Pagarnya Keliling ini Itu ada pagar Bapak lihat Di luar Kalau yang di dalam Hanya besi Dan pagar pinggir Isinya adalah Legung Clearicide Kamal Cepreng Cepreng Terus Lantoro Pepecina Yang Nutrisinya Bagus Jadi nomor satu Yang kita mesti Kejar adalah Menyediakan Pakan Ternak Yang semurah Mungkin Dan sebagus Mungkin Ada Onggok Tapioka Ampas Tahu Dan lain-lain Nomor dua Tingkat Keberhasilan Peternak Pembiak Adalah Tingkat Reproduksi Setinggi Mungkin Sapi Ada Kambing Yang harusnya Bisa dikawin Tidak dikawin Tidak boleh Angkat Tingkat Reproduksi Harus setinggi Mungkin Di Indonesia Ketemu Sepuluh Sapi Betina Dewasa Ada Ketemu Ketemu Dua Yang Kunti Alhamdulillah Ketemu Yang Kunti Bayangkan Jadi Syarat Kedua Tingkat Reproduksi Setinggi Mungkin Saya Disini Set Pekankan Peternak Ada Sapi Berai Mesti Ketemu Jantan Mesti Kawin Tidak Boleh Lepas Sebab Sapi Dan Kambing Tidak Setiap Saat Bisa Kawin Kayak Manusia Manusia Tiap Malam Jauh Bisa Kambing Sapi Itu Baru Bisa Bunting Hanya Tertentu Dalam Satu Bulan Sapi Hanya Lima Jam Lewat Itu Tidak Bisa Bunting Jadi Waktu Betina Berai Harus Dinaikin Sama Juga Kambing Kambing Kapan Betina Berai Kalau Tidak Ketemu Jantan Ya Tidak Jadi Jadi Tidak Boleh Lengah Nomor Dua Reproduksi Seding Nomor Tiga Kunci Mortalitas Serendah Mungkin Kematian Anak Kambing Serendah Mungkin Di Sapi Mortalitas Indonesia Ketinggian 25% Anak Sapi Mati Saya Pernah Kedomu Waktu El Nino Musim Kemaruh Di Jalan Jalan Anak Sapi Mati Karena Kekeringan Indunya Pun Tidak Mau Disusuin Karena Pakannya Indunya Kurang Akhirnya Mati Nah Di Domba Mesti Ditekan Serendah Mungkin Kalau Disapi Disini Saya Tekankan Harus Berada Di Bawah 4% Jadi Tiga Kunci Ini Amat Penting Pakan Yang Murah Tingkat Reproduksi Setinggi Mungkin Mortalitas Serendah Mungkin Hadiri Kedepan Mau Tidak Mau Konsumsi Daging Akan Semakin Tinggi Dan Kambing Bagi Peternaknya Tadi Saya Sudah Sebutkan Tingkat Keuntungannya Lebih Tinggi Daripada Sapi Saya Terangsang Tadi Mas Yudi Ngeteng Akan Disini Juga Untuk Coba Saya Sudah Teruskan Saudara Niko Coba Kaji Kita Bisa Bikin Pengembangan Enggak Disini Untuk Berhidup Pak Ali Tadi Sudah Ketengahkan Disini Jadi Terus Terang Saja Kita Itu Malu Di Dunia Ini Tidak Banyak Negeri Seperti Tanah Air Sepanjang Tahun Ada Sinar Matahari Curah Hujan Yang Cukup Masih Import Sapi Coba Bayangkan Masih Import Daging Australia Musim Dingin Tidak Ada Rumput Rumput Kering Musim Rontem Tidak Ada Rumput Harus Nyiap Kering Kita Sepanjang Tahun Ada Matahari Ada Wujan Masa Masih Harus Import Ini Masalah Harga Jadi Kita Mesti Bertekan Dalam Waktu Yang Tidak Lama Indonesia Menjadi Negara Eksportir Syukur Alhamdulillah Tadi Dua Disebutkan Di Domba Kambing Kita Sudah Eksport Ada Pesan Sangat Pesan Di Timur Tengah Saudi Arabia Tiap Idul Adha Itu 3 Juta Ekor Kambing Domba Kambing Dipotong Tapi Saudi Mensyaratkan Yang Bisa Dibon Mesti 40 Kilo Ke Atas 40 Kilo Ke Atas Kita Masih Banyak Yang Dibawa Itu Tapi Pada Waktunya Sekarang Ini Yang Banyak Menseplay Ke Saudi Antara Lain Australia Tetapi Kalau Kita Mampu Menyediakan Ukuran Itu Kita Tawarkan Ke Saudi Kalau Harganya Sama Pasti Dia Akan Pilih Kita Pasti Pilih Jadi Tekad Kita Saya Saya Sangat Bergembira Bertemu Saudara-saudara Sekalian Mari Kita Kembangkan Pertanakan Indonesia Sembaik Mungkin Semacu Mungkin Dan Tekadkan Pada Waktunya Kita Negeri Yang Banyak Pucangga Mengatakan Kalau Ada Sepotong Sorga Ditolunkan Di Bumi Ini Tempatnya Di Indonesia Semua Hujan Cukup Matahari Sepanjang Tahun Pakar Ternak Hijuan Pakar Pantang Sebar Kayak Begini Banyaknya Tidak Pantas Kalau Kita Masih Mengimport Daging Pada Waktunya Kita Menjadi Negara Export Saya Kira Itu Atas Pertanya Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Ya Allah Buat Basis